Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kapal Kebanyakan Jangan gini-gini loh, ini siapa tadi gue Jangan lupa subscribe channel Kapal True Story Jangan lupa juga ya untuk di like, comment, dan share Iya, like, comment, dan share Nah ya Halo kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua Jangan lupa ya subscribe channel Kapal True Story Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share Salam satu udara Jadi yang marum agak gemuk ya perawakan Gemuk, iya ya Saya dan Cahyok duduk di belakang Melewati BS Kempas di halte gedung MPR-DPR Mereka sudah banyak Iya Mereka sudah kumpul Cahyok dengan beraninya Dia berdiri di pintu Karena dia bilang Hati-hati Kayaknya kita akan diserang Sebelum kita menyerang Diserang lebih baik kita duluan Oke, kembali lagi kita di channel Kapal True Story Channel kebanggaan kita semua Alumni penerbangan dan pelajar Yang mana pada intinya channel ini Berharap, sangat berharap Untuk yang menonton itu Tidak Langsung menelan bulat-bulat Atas apa yang kita ceritakan Jadi perlu adanya Ngunyah-ngunyah bang Di kunyah-kunyah dulu Di cerna-cerna dulu Intis harinya kemana Kami sih berharap Tetap menjadi channel yang Dapat mengedukasi lah Tidak menjadi inspirasi Generasi mendatang akan melakukan hal yang sama Ingin menjadi sesuatu Tetapi Konyol, Pak Seperti kami Kami sebagai Katakanlah Kalian juga yang masih bersekolah Adalah generasi-generasi mendatang kita, Bang, ya Sesama bangsa Indonesia, gitu Kekonyol-konyolan lalu itu Jangan sampai Di saat ini Terjadi kembali Jadi Mohon Dengan sangat mohon Bisa bijak Menyikapinya Bukan kami Berbangga-bangga Atau euforia Karena Posisi Korban pun Bukan hanya Ada di kami Mungkin di kalian Di bekas-bekas rival kami juga Mempunyai rasa sedih Yang sama, gitu Jadi Kami berharap Kita akan menjadi Satu frekuensi, gitu Pernah Sama-sama sedih Kehilangan Sahabat Kehilangan karib Kehilangan sobat Yang mestinya tuh Nggak usah Tapi terjadi, gitu Jadi ya Buat alumni-alumni RIPAL-RIPAL kita Terdahulu Khususnya Juga Kita harus saling Bahu-membahu Untuk saat ini Mungkin di medianya Di Youtube Dan segala macem Untuk sama-sama kita Mengedukasi Generasi mendatang, gitu Karena mereka akan menjadi Calon-calon berikutnya Mungkin yang akan Memimpin negeri, Bang Betul Seperti itu, Bang Abang, lanjut lagi Kita ke cerita, Bang Kayaknya Dari awal itu Kita langsung cerita Sedih, Bang Kira-kira Di perjalanan Abang sekolah Itu ada hal Apa lagi Yang Abang pikir Luar biasa Selain cerita itu Mungkin ada hal yang Oh, konyol banget ya Temen gue Atau gimana Kan pasti Mungkin Abang punya cerita Kalau cerita kita Yang menjadi Ewas atau segala macem Mungkin juga Faktor itu Didukung oleh Begitu mudahnya Kita mendapatkan Narkoba, gitu Bang Bisa gak Dibilang kayak gitu Boti Iya, zaman dulu ya Susah gak kita Dapat boti Gampang dulu Gampang Efek boti Kayak gimana Kita sama-sama tahu Iya Gitu, Bang Berani ya Iya Termasuk Faktor pendukung Kalau saya bilang Iya, betul Yang mudah-mudahan Pelaku-pelaku Penyebar-penyebar Hal-hal demikian itu Bisa Sadar juga, Bang Kalau kita sebangsa nih Jangan sampai kita merusak Bangsa kita Karena kalau merusak Generasi kita Bangsa kita Sama aja Kita merusak Negara kita Terus kita Kapan mau jadi Negara maju Berkembang terus Kembangnya jatuh Jepang Bang Mohon maaf Bukan mengilustrasi Dihantem Hiroshima Nagasaki Boma Atom Bang Dia menjadi Dengar maju Punya etos kerja Dan disiplin tinggi Orang-orang yang Sangat berkomitmen Dengan waktu Dan lain hal Harusnya menjadi Inspirasi Di negeri kita Yang besar ini Kita harus melihat Kanan-kiri Produknya bukan produk kita Produk Jepang Berarti mereka sukses Bahkan sekarang Banjir produk China Nah gitu Jadi kita ya Belajarlah Dari yang udah maju Ambil Sisi positifnya Bahwasannya Kita yang harus move on Bagaimana caranya Ya kalau gak sama-sama Ngedukung Mau gimana Terus cerita lanjut Bang Selain ceritain Love story Itu ada bang Di Usir Majabang Di STM Apa enggak Apa konsennya Chaos terus Chaos itu Sudah pasti Ada ya Cuman story Ceritanya ya Banyak Ya banyak kita Karena efek dari Sering chaos itu Persatuan kita Kita lebih kompak Lebih solid Lebih peduli Lebih Setia kawan Saling menjaga Jiwa korsa Jiwa korsanya Lebih tinggi Karena dari Ketegangan itu Bahkan Ya Abang lihat sendiri Kita sudah 94 Berarti sudah Berapa tahun Sampai sekarang Persatuan Kekompakan kita Masih terlihat kan Contohnya Sehari ini Iya Kekompakan kita Ngelebihin Masa kita bersekolah Betul Kita bersekolah Hanya 3 tahun Tapi kita berkawan itu Sampai kini Iya Kalau kita 94 29 tahun Nah Sekala kan cuma 3 tahun Betul Berarti cerita Selama 3 tahun itu Begitu spektakuler Betul Yang membuat kita Sampai saat ini Masih Ya Bumbu utamanya Karena sering tegang itu Mengalami ketegangan itu Gitu Cuman ya Jangan juga Jangan juga Gak harus lewat situ Iya Gak harus lewat situ Banyak pintu-pintu Yang membuat Kalian nantinya Tetap solid Dan kompak Ya Menjadi kreator Atau apa Menjadi seseorang yang Punya skill Yang akhirnya dipakai Banyak orang Dan lain hal Kayak gitu Jalannya jangan yang sama dong Jamannya beda nih Udah beda Udah digital Udah digital Udah game Udah game segala macem Bukan jaman ding dong lagi Ya Tapi beda juga Hasilnya Efeknya Kita Kita lihat Mahasiswa sekarang Kita kurang kritis Karena emang udah beda jaman Kurang ketegangan Otomatis Kekompakan Rasa peduli Saling menjaga Itu kurang Karena sibuk dengan gamenya kan Kita bisa lihat Ya maaf maaf Teman-teman mahasiswa sekarang Kita lihat kurang pergerakan Kritis untuk Ayo Mengkritisi pemerintah yang positif Aduh Kawan-kawan mahasiswa Dapat Input lah Masukan gitu Karena ya Kalian lah Yang menjadi Ini kan Saat ini Gimana esoknya Kalau kita mau jujur Hasil mahasiswa 90an Yang membuat Bisa Negara ini Mengalami reformasi Yang besar Ya Kalau itu sebenarnya Bisa dianggap juga Teman-teman 90an SDM nya Betul Karena kejadian-kejadian Jadi reformasi itu Berarti kan teman-teman Posisi kuliah Kembali lagi Dasarnya Efek ketegangan itu Saling peduli Akhirnya peduli ke orang lain juga Kenapa nih bangsa ini Kok ini ada yang kurang Ayo kita mahasiswa Kita di depan Rakyat di belakang Tapi sekarang Kalau kita mau lihat Ada Enggak ada Sudah sibuk dengan Game online nya mungkin Iya Iya ini Mohon maaf teman-teman mahasiswa Kita sebagai rakyat Mengkritisi Kenapa tidak Seperti mahasiswa Iya Kalau Yang dulu-dulu Kalau orang hebat itu Emang berharap Dikritisi Iya Karena dia akan Melihat kira-kira Gua nih kurangnya Dimana ya Kalau gak ada yang kritik Dia gak akan tahu Dalam negara maju Demokrasi Kalau sepengetahuan saya Sebaik apapun pemerintah Tetap harus ada kritisi Untuk menjadi lebih baik Karena itu kan Ada fungsi kontrol Ada fungsi kontrol Ya untuk para Sarjana hukumnya pun Kan harus juga Bebenah juga kan Gitu Misalnya karena Itu termasuk Vital juga Bagaimana hukum yang terjadi Di Negeri ini gitu Intinya hasil Dari Suatu Apa maksudnya Hasil dari suatu Masa itu Tetap berbeda Kalau kita bandingin Yang dulu dengan sekarang Itu pasti berbeda Ya akhirnya Kembali Ke kita lagi bang Yang sebagai orang tuanya Akhirnya Benar gak Sekarang dulu Kita gak punya jajat Kita gak pegang Handphone Paling top-topnya Itu pegang Starco Pager Pager Itu udah top Punya pager Yang mana kita Say hello Harus lewat operator dulu Kan seperti itu bang Dan kita termasuk Mungkin komplit juga Karena di masa kini itu Teknologi begitu pesat Dan kita harus Mengimbangi juga Kembali mengimbangi Teknologi yang sekarang Yang akhirnya Anak-anak kita Memakai itu Ya kalau bicara Adap ya Mohon maaf Kalau gak kita ajarin juga Repot Karena posisinya Dengan begitu sibuk Dengan Misalnya game Atau segala macem Itu udah jarang kita melihat Anak-anak muda yang Misi bang Misi pak Melihat Ya bahkan orang tuanya aja Berbicara Dia sibuk dengan Handphonenya kan Kita sering lihat kok Itu kejadian kita Mau jujur Kita bicara sama anak ini Ya Ya tapi Dia tidak Bergerak Iya Akhirnya kita kembali juga sih Kepada Yang berkuasa Dalam artian Pemerintah juga mungkin Menjadi fungsi kontrol Buat generasi mendatang Bagaimana Untuk bisa Ada kegiatan Kegiatan lain gitu ya Mungkin ekstra Kulikulernya Atau apa Betul Gitu kan Sekarang kan jarang bang Dulu kita Naik patas misalnya Kita duduk Di samping kita ada orang Kita suka ngobrol kan bang Iya betul Pak mau kemana pak Ngobrol 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 Perjalanan kayak gitu kan Kalau sekarang itu kan Individualnya Agak lebih tinggi Agak lebih tinggi Fokus dengan gadget Tapi sekali lagi Pemerintah kita Megang peranan Betul bang Sini kita Agak sedikit Mohon dengan pemerintah Dibatasilah Game game Kalau kita bisa Niru negara lain Kalau emang itu Bagus Contohnya China Itu dalam Seminggu itu Game online Batasi Dibatasi 4 jam Itu kan luar biasa Pemerintah punya Segalanya Bisa Gak bisa Diunduh Atau Tetek benge Segala macam Pemerintah bisa punya Gimana caranya Mengontrol itu Jadi hanya dibatasi Oke Diamkan Cuma hanya Anjuran Nimbauan Iya Gak mungkin Karena kita Kadang khawatir juga Dengan yang mudahnya Kita mengakses Apapun yang Blor Gitu Gitu Ketika Anggaplah Mengakses Bokep lah Ibaratnya Kalau kita ngomong dulu Itu bukannya susah Apalagi sekarang Pemerintah Pemerintah Hanya dapat Hanya dapat mengkritisi Agar Ini bisa Ada fungsi kontrol Lebih baik lagi Untuk generasi mendatang Karena kita juga Jadi orang-orang tuanya Kan Kayak gitu Akhirnya kita Contohnya kan Kita kalau mau jujur Indeks pendidikan kita Menurun Iya Itu udah pasti Saya yakin itu 70% Di gadget Iya Iya semoga Kedepan Amin Akan Lebih baik lagi lah Kayak gitu kan Bang ya Iya betul Kaling kita bisa Bercengkrama disini Ngasih input Yang harapannya sih Didengar gitu Bang Amin Mudah-mudahan Untuk generasi Untuk generasi Penerus Dan berikut Kebaikan bangsa ini Karena Gokil banget Bang Indonesia lu Begitu Rich ya Kayak gitu Iya Apa yang kita gak punya Tapi emang kita Konsumtifnya emang tinggi Bang Ayo lah Mungkin yang nonton lah Dari kita sih sebenernya Karena kita sama-sama tau Begitu Begitu Spektakulernya negeri ini Begitu luar biasanya SDM dan SDA-nya itu Heboh lah pokoknya Harusnya kita bisa Jadi sesuatu lah Kita berharap Anak-anak kita ke depan Amin Bisa merasakan Kenikmatan-kenikmatan Yang Didapat dari Negeri sendiri Amin Lanjut Kembali ke sekolah Back to school Back to school Kalau di Sekolahan itu Abang Paling suka Pelajaran apa Saya? Di bidang akademis Pelajaran apa Biasanya saya suka ya matematika Iya Gue suka ngitung Tapi walaupun matematika saya Gak pintar juga Tapi suka Suka Jadi gak terlalu tegang Kenapa? Suka matematika Iya Mau pasti Kita gak tauin Intinya Yang paling Saya gak suka tuh Fisika Karena Karena rata-rata Rata-rata Itu matematika Pelajaran yang Tidak disukai Tapi saya Lebih gak suka Fisika Fisika Apa mungkin Karena gurunya Juga gak terlalu Iya Efek juga Mungkin dari pengajar Dari faktor pengajar Faktor pengajar Kalau PC kah Kita udah Aduh Udah Bad mood Di Kelas Dua Abang siang Berarti Siang Kelas satu Pagi pas siang 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 juga Anak siang Kelas tiga aja Jadi Tidak sekaget Yang anak pagi Ketemu siang ya Iya Semua ngakuin Begitu pagi Lebih dingin Lebih plong Plong Kalau satu siang Udah panas Jauh Kita dari rumah Kita masuk Kalau gak salah Satu Satu lima belas Iya Iya Satu lima belas Tapi sering telat Iya Saya kelewat Yang lamanya Saya ketiduran Kelewat Kecelilitan Bayangin Kaget Sampai marah-marah Sedangkan Kenaiknya Kita lanjut lagi Yang mati Tanya Stereo 94 Gue beda itu 61596 Dan temen gue Saya Kenjoy 615 154596 Belakang saya Wanyoto Dia bengong aja 1545 96 Jangan lupa Subscribe Channel kapal True Story Like Share And comment Kak Alam Satu udara Oke Masih Bersama Bang Stereo 60394 Posisinya Kita sudah banyak Berbagi kisah Yang mungkin Kalau kita mau ngobrol Itu Masih banyak Yang kisah-kisah Yang dialami Bang Stereo Di saat Bersekolah Nah cuman Kita akan lanjut Ke Cerita Cerita kini Kita sama-sama tau Kalau alumni 94 Halim Begitu solid Sampai kini Bang Stereo Cerita Melebih-melebih Masa sekolahnya Masih tetap Berjalan bersama Dengan saat ini Nah kalau kita Ke cerita Cerita nanti Bang Cerita nanti Itu kalau KTS ini Hope Harapan Harapan Abang Sebagai alumni Penerbangan Terhadap Generasi Penerbangan Berikut Mendatang Dan juga Para alumni Apa Bang Harapan Abang Misalnya Abang punya Hope apa Punya mimpi Apa nih Wah kita Kalau gini Kayaknya asik Ini Kayaknya gini Oke nih Atau Udah kita gini-gini aja Yang penting kita Care Masih ketemu Gimana bang Ada gak Ada sesuatu Tinggi ya Khususnya buat Alumni Kalau buat Masih adik-adik Yang masih belajar Hindari sebisa mungkin Tauran Karena Pasti itu efeknya Merugikan Kalau buat para alumni Semakin solid Kalau bisa itu Semakin diperbanyak Anggota yang Belum 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 nongol ya Belum nongol itu Intinya Kita cari Semakin banyak Kalau bisa kita Bikin suatu badan Atau usaha Untuk Kita semua alumni Ya gak perlu alumni Sembilan empat aja Semua Kalau dikumpulkan Kan kita jumlah banyak Buka usaha Untuk menguntukkan Kita semua Bisnis bang ya Nah Balik lagi ke bisnis Nah itu dagang apa Intinya disitu Alumni itu Harapannya Semakin kita Bertambah umur Semakin solid Kita Pesan saya Simple sih ya Bila seseorang Sahabatmu Berbuat salah Entah itu salah Kecil atau Puan besar Tolong dimarahi Bila perlu Kamu tampar Tapi tolong Jangan kamu tinggalkan Itu pesan Itu pesan dari saya Keren loh bang Karena saya Kalau mau cerita Yang sangat Merasakan Arti persahabatan Ya maaf Sampai saya Kebawah ini Kaca Berkaca-kaca Saya mengalami Suatu Kejadian yang Benar-benar Jatuh Mungkin Tapi teman-teman Alumni 603 khususnya 94 Hadir Hadir selalu Bahkan Dalam 5 tahun itu Tidak meninggalkan saya Bahkan Ngasih support Datang Bahkan saya pulang Di jemput Langsung diadain acara Kita main Alumni Penjelam bersama Dari situ Makanya sekali lagi Teman berbuat salah Kalau perlu Kamu nasihati Bila perlu Kamu Tampar dia Pukul dia Tapi jangan Kamu tinggalkan Itu pesan saya Terima kasih True Friend Brotherhood Yang masih terjaga Di Alumni 94 Seharusnya memang Menjadi barometer Juga Untuk Kami Adik-adik abang Di bawah Karena Posisi saya pribadi pun Sangat merasakan Kalau Alumni 94 ini Ngabangin Kalau ke bawah juga Ngayomi Amin Mudah-mudahan Semoga Alumni 94 Yang lain Yang mungkin Belum Mengetahui Pergerakan ini Pergerakan Alumni 94 Yang masih Tetap terjalin Dengan Harmonis ya Sampai dengan Saat ini Bisa ikut join Bergabung Karena Yang dilihat Bukan Abang-abang Yang posisi sekarang Gimana Atau kenapa Bukan itu Karena dulu Waktu bersekolah itu Itu sama Sama-sama Di situasi yang sama Jadi mungkin Teman-teman Sembilan Kalau saya Pelajari itu Abang Mau Lagi tinggi Apa Abang Mau Lagi di bawah Pun Itu Tidak Jadi Persoalan Abang Tetap Temannya Ya itu Sangat Menginspirasi Kami yang Di bawah-bawah Abang Menjadi Pelajaran Yang sangat Berharga Untuk Kami Bisa Ikut Satu lagi Pesan saya Pesannya Ada yang mau mesen Gua rame dulu Kayaknya Saya Nisa Jangan lupa Buat kakak-kakak Abang-abang Untuk Like Comment And subscribe Di Sub Ulang Ulang Bang Hai Saya Nisa Buat teman-teman Kakak-kakak Abang-abang Jangan lupa Like Comment And subscribe Di channel Kapal True Story Jangan lupa Oke Masih Lanjut Dengan kami Di Kapal True Story Pesan apa lagi Bang Yang bisa Disampaikan Khususnya Buat para alumni Tahun Berapapun Alumni Yang kita Sandang Dimanapun Kita akan Ketemu Dimohon Kita Sudah 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 Seperti Keluarga Karena Payung Penerbangan Siapapun Di alumni Penerbangan Itu adalah Keluarga Kita Walaupun Kita Lama Tidak Pertemu Kita Anggap Dalam Masa Tidak Pertemuan Itu Tetap Kita Keluarga Jadi Kalau Kita Ketemu Lebih Akrab Bila perlu kita gabung Makin diperbanyaklah Pergerakan alumni ini Kita jangan mengenal alumni berapapun Khususnya 603 Luasnya penerbangan umum Kita tetap bersatu Saya yakin itu nilai positifnya akan ada Banyak ya Untuk kapal terus story Inputnya Untuk kami Ya makin ditingkatkan Makin Kasih berita-berita Cerita-cerita yang lebih menarik Untuk motivasi buat adik-adik Atau teman-teman alumni lainnya Untuk makin Cinta Alumni ini untuk makin berkumpul Ya adain acara beberapa Tahun sekali Menurut saya Lewat kapal terus story ini Media informasi Mempersatukan kita alumni yang belum tahu Ya Oke Segitu ya bang Cukup Alhamdulillah Kita sudah ada Sampai di penghujung obrolan Semoga Semoga Apa yang kita Ceritakan Saat ini Yang abang-abang Tonton Abang-abang Dengar Dapat diterima Dengan baik Dan menjadi Ladang ibadah Kami juga Karena posisinya Kami berharap Rekam jejak ini Menjadi Lebih banyak Amalannya Ketimbang Mudaratnya Karena posisinya ini akan Ada terus File ini Jadi mungkin 10-20 tahun Mendatang Kalau panjang umur Kalian masih bisa lihat Saya di kapal terus story Tetap menceritakan Sejarah penerbangan Dan Tetap menjaga Nama Alhamater ini Tetap berkibar gitu Dengan Berharap Akan terus Lebih baik lagi Dan untuk teman-teman Juga Ketika kita terpuruk Memang Teropong kita itu Akan lebih besar Kita akan lebih Begitu pekanya Mengetahui Sekitar Kiranya Mana yang peduli Mana yang tidak Itu sangat mudah Kita ketahui Seperti itu Makanya saya berharap juga Buat mungkin yang sudah sukses Atau Sudah Enak lah Katakanlah Hidupnya juga dapat Itu justru menjadi kesempatan Buat kita semua Dapat berbagi Dan lain-lain Itu akan menjadi Kenikmatan yang sangat Luar biasa Oke abang-abang Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu udara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.